waduh ini orang minjem duit lagi nih waduh buat menjudi lagi nih pasti nih baru kemarin dia minjem merasaan tapi sekarang minjem lagi wah nggak beres nih orang nih pasti buat menjudi nih nggak mungkin iwang secepet ini habis Wah enggak deh kalau mau ngebantu deh Assalamualaikum sudah alhamdulillah meskipun agak-agak agak sedikit drop nih Mas Yudha nih tapi Alhamdulillah jadi gini Ustadz tadi saya baru dapet SMS cari teman saya Ustadz oh gitu Iya dia katanya kenapa Mas Yudha dia minjem uang lagi Ustadz ke saya minjem uang ke siapa Mas Yudha iya padahal baru jangka waktu dua hari mungkin Ustadz dua hari iya securiga nih Ustadz dia buat bermain apa judi online tau dari mana Mas Yudha saya banyak menemukan Ustadz di luar sana kan kalau menjadi online itu gampang apa uangnya habis gitu Ustadz udah abis gitu ya Oke Mas Yudha baiknya sih sebagai akhlak muslim mungkin tabayun dulu cross-check dulu iya agar tidak buruk sangka atau tidak ada dugaan-dugaan yang yang keliru karena kan Allah melarang kita tuh inama bau tonton ismun karena hanya sebagian daripada ton persaka itu adalah dosa ya maka kita harus kalau ada hal-hal yang barangkali Hai tidak benar atau tidak baik ya kita bayi dulu cross-check dulu tapi kalau kalian Mas Yudha yang namanya judi online itu memang semarak sih akhir-akhir ini ya mau orang tua mau anak muda itu semarak iya memang Ustadz Iya tapi Ustadz kalau judi online itu secara garis umum dalam Islam itu seperti apa sih Ustadz Aduh Alhamdulillah 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 baik tadi eh Mas Yudha sudah bilang ya atau bertanya tentang judi nah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang judi ini di dalam surat al-maidah ayat 90 dan secara khusus Allah menjelaskan dampak negatif dari judi di ayat 91 nya Mas ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yaa ayyuhalladzina amanu innama al-khomru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijizum min amal syaitan fajitanibuhu la'allakum tuflihawun wahai orang-orang beriman sesungguhnya hai hai eh Khomer Khomer ya Hai judi Hai kemudian juga menyembelih Hai untuk berhala mengguni mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan maka jauhilah kalian perbuatan-perbuatan tersebut menudahkan kalian beruntung ya agar kalian beruntung artinya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita agar kita ini beruntung ya Mas Yudha agar kita beruntung dan termasuk orang yang beruntung dan hindarkan perbuatan-perbuatan tadi Hai minum Khomer judi minum Khomer ini minum keras ya judi kemudian menjembelih bukankan Allah ya berkurung bukan Allah dan mengundi nasib dengan anak panah ini dihindarkan gitu agar kita beruntung Nah itu kan secara dari sebesar Islam ya Ustadz ya pastikan kalau jadi itu ada dampaknya benar sekali yang mungkin bagi mental benar sekali dari segi pembangannya benar sekali banyak-banyak sekali Bagaimana sih Ustadz dampaknya jadi Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus Mas Yudha Oh ya Ustadz suki'a bainakumul adawata wal-bagbo' sesungguhnya syaitan itu menginginkan kepada kita semuanya ya Hai apa yang diinginkan oleh syaitan ya yang diinginkan oleh syaitan untuk kita semua ya fil khomri wal-maisir di dalam Khomer dan mesir itu apa al-bagbo' al-udwan wal-bagbo' ya jadi permusuhan dan kebencian jadi innama yuridu syaitan and yuki'a bainakumul adawata wal-bagbo' fil khomri wal-maisir ya itu menjadi tujuan syaitan jadi syaitan menjadikan minuman-minuman keras dan judi itu sebagai sarana agar kita saling bermusuhan dan agar kita saling benci melalui dua inget gak Mas Yudha ketika terjadi eh ialah dunia tahun-tahun ini apa tahun lalu tahun ini ya tahun ini ya tahun 2002 kan yang dikotar itu yang dikotar 2023 2022 ya yakin hahaha oke nah bagaimana orang-orang Barat ya memberikan komentar yang sangat luar biasa tentang teratur tertibnya pelaksana piala dunia salah satu poinnya adalah apa tidak adanya minuman keras karena diantara mereka menerakan bahwa minuman keras itu membuat seorang menjadi liar ya itu itu komentar salah satu mereka ketika di dishoot ya minuman keras membuat mereka menjadi liar membuat seseorang menjadi ilang akal dan saling bermusuhan dan itu terjadi ketika terbedakan lah ya para pendukung yang dia meminum minuman keras dengan mereka yang tidak minuman keras seperti dikotar dengan mereka yang menonton di pulau penari ya pertandingan yang yang ditonton antara kesebelasan 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 kalau nggak salah Wells atau apa gitu ya dengan kesebelasan dari dari Inggris yang para para fan nya itu saling tendang saling adu karena pengaruh alkohol tadi jadi yaitu rilah ya begitu juga dengan perjudian ya yang menghadirkan permusuhan menghadirkan kebencian apakanya itu dampak negatifnya tidak dampak negatifnya juga adalah dalam zikir kepada Allah dan sholat wa yasuddakum an zikrillah wa anis sholah jadi Hai alkohol atau minuman keras dan judi itu menghalangi seseorang untuk mengingat Allah dan menghalangi seseorang untuk dia sholat maka Allah menyebutkan di akhir ayat ini pahala antumutahun maka enggak ketinggalkan tinggalkan perkara-perkara tersebut yaitu judi dan yang paling fatal adalah yang paling berpengaruh adalah aspeknya itu kalau kita lihat di ayat ini adalah aspeknya aspek dari kehidupan keberagamaan dari aktivitas apa aktivitas keagamaan itu menjadi rusak dan yang kedua dari aspek fisiologis dari aspek mental itu menjadi juga bermasalah karena hatinya jadi enggak tenang hatinya jadi gundagulana hati jadi agresif jadi marah itu sebagai dampak dari dua perbuatan syaitan ini gitu itu sudah sudah Allah sudah Allah sebutkan bahwa dampak itu berpengaruh kepada kesehatan psikis di dalam Al-Quran ya dan itu berdampak dalam kehidupan keberagamaan seseorang itu masih udah Iya tapi kalau kayak gitu itu sebenarnya ada solusinya nah bagi teman-teman kita yang tenggelam atau yang terjerambap ya dengan dengan judi ini dan menjadi adiktif menjadi candu terhadap judi ini ada beberapa tips barangkali ya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan yang pertama adalah eh exception dan acknowledge yang pertama adalah terima dulu terima dan akui bahwa ya saya saya adalah orang yang terkena perilaku judi saya adalah orang yang gemar berjudi itu akui dulu jujur terhadap diri sendiri ini pertama jadi jujur terhadap diri sendiri bahwa dia sudah terdius dengan aktivitas perjudian Hai akui aku aku dulu aku ya bahwa dia sudah terjambat ke situ Hai dan aku juga seraya dia datang ketemu ke orang-orang yang dia cintai aku dan tatap matanya dia bicara dengan diri dia sendiri ya dia berbicara juga dengan diri dia sendiri tatap mata orang-orang yang dicintai yang dia kasihi Hai biasanya misalkan Mas Yudha istri ditatap wajah istrinya dan sekatakan lebih katakan dalam hati sayang wah istriku saya mengakui bahwa saya sudah terjambat dalam diri sendiri eh jadi jangan ngomong dulu tatap dulu matanya tajam-tajam ketika dia tidur ketika ketika dia tidur berangkali ketika dia berdiri tatap wajahnya lihat Hai renungkan dan akui bahwa saya sudah terjerambat akui bahwa saya sudah banyak menghabiskan uang akui bahwa saya sudah menipu aku bahwa saya sudah berikan kesengsaraan ke orang-orang sekitar gara-gara perilaku gara-gara gara-gara tindakan saya sendiri akui bahwa saya sudah sering berkhianat akui dulu Hai sebelum diberkata Hai sebelum di jujur berkata kepada orang lain aku dalam hati dia bisa juga datang ke orang tuanya kalau di seorang anak ya kalau seorang anak lihat wajah orang tuanya lihat ibunya yang sudah mulai keriput lihat ayahnya yang sudah mulai rentak katakan dalam diri saya mengakui sudah seusia seperti ini saya masih menghambur-hamburkan uang masih membakar uang masih mengkhianati masih tidak jujur dengan orang aku ini sangat penting sekali untuk mengakui Exception yang menerima dan mengakui ini adalah bagian dari pada proses membangun kesadaran diri self-awareness terhadap diri sendiri maka ya diharapkan dari proses penerima dan pengakuan ini dia punya kemampuan untuk apa untuk untuk membuang atau untuk menguangi atau untuk menghilangkan bahkan perilaku judi itu sendiri jadi pintu pertama adalah menerima bahwa dirinya judi adalah orang yang melakukan judi mengakui ya itu 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 poin yang pertama yang barangkali bisa dilakukan oleh mereka yang dalam perjudian gitu Mas Yudha Iya yang kedua ya Hai selain dia mengakui sendiri dia mengakui dia minta maaf kepada siapa kepada orang yang dia kecewakan di datang kalau di seorang ibu ibu didatang kepada ibunya kalau di seorang ayah datang kepada orang yang cium tangannya dan sampaikan wahai ibu sudah banyak uang yang aku bakar sudah banyak uang yang aku sia-siakan maafkan aku ibu kalau dia ada istri bilang sama istrinya ya wah istriku wahai ibu mama atau bunda ya sudah banyak uang yang aku keluarkan sudah banyak uang yang aku keluarkan percuma sudah aku bakar percuma tapi aku tidak menghasilkan apa-apa maafkan aku banyak menyusahkan banyak meninggalkan hutang sana hutang sini ngomong jujur gitu nah lalu ya poin yang penting juga dalam proses membangun kesedaran ini Mas Yudha bangun sosial support jadi istrinya bapaknya ibunya itu mensupport hargai kejujurannya jangan sampai ketika sang suami juga atau sang anak mengakui bahwa dia sudah melakukan kesalahan jangan sampai reject juga atau jangan sampai keluar sumpah serapah oh berarti ayah punya banyak hutang berarti begini 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 oh nambah don dia ya kan mentalnya kena lagi dia sudah berusaha untuk bangkit tapi malah nggak ngedukung istrinya bapak atau ibunya nah makanya itu tadi ya satu sisi orang seorang pelakunya yang terkena judi adiktif ini sisi yang lain ada sosial support yang bisa membantu dia untuk pemulihan dari dari perbuatan perbuatan judi ini jadi itu ya karena memang ya kan tadi ya judi itu menghadirkan apa permusuhan permusuhan antara antara suami dengan istrinya permusuhan antara seorang anak dengan orang tuanya gara-gara judi itu terjadi makanya itu tadi masih sudah ya hadirkan sikap atau sifat pemaaf oleh orang-orang yang menjadi korban dari orang-orang sekitar bantu dia keluar dari kubangan perjudian tadi dengan cara sosial support gitu dengan cara sosial support ya penting sekali sosial support gitu sangat penting sekali sosial support nah itu ya bangun kesadaran dengan cara seperti itu kemudian yang kedua ya langkah yang 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 kedua selain membangun kesadaran melalui tahapan tadi coba lakukan identifikasi deh supaya lebih kuat lagi untuk apa untuk menghilangkan perilaku judi adiktif ini ya dengan apa sih dengan positive self talk dalam diri sendiri atau dengan muhasa batunas dengan introspeksi diri ya ketika malam tiba ketika mau tidur coba bertanya apa ya yang membuat saya berjudi apa sih yang mendorong saya berjudi ada gak sih ya orang yang sukses dunia dan akhirat gara-gara judi mana sih orang yang sukses gara-gara judi itu dunia dan akhirat terus ya apa ya dampak judi untuk saya pribadi untuk anak saya karena saya tahu judi itu adalah satu hal yang diharamkan Allah apa dampaknya bagi keberkahan hidup mereka bagi kesehatan mereka bagi keberlangsungan hidup mereka pasti ada dampaknya maka bangun identifikasikan ya apa yang mendorong dia itu berjudi ya dengan pertanyaan-pertanyaan Mas Yuda sehingga dari situ dia kemudian bisa menguatkan hati dia oh ternyata judi itu gak ada manfaat sama sekali oh ternyata tidak ada satupun orang yang sukses dunia akhirat ini gara-gara judi oh ternyata judi itu hanya membuat saya itu sengsara hati saya sengsara membuat saya bermusuhan membuat saya menjadi pengkhianat membuat saya menjadi orang yang hina jadi dari situ dia bisa menguatkan ya ini hal yang kedua yang ketiga adalah bagaimana kemudian dia membangun satu aktivitas yang positif yang bisa mengalihkan dia dari perilaku-perilaku judi tadi dari tindakan-tindakan judi tadi jadi self develop, bangun, kembangkan diri sendiri dengan apa perilaku-perilaku yang positif gitu Mas Yudha sibukkan dengan hal-hal yang positif ya dengan hobi-hobi yang positif yang disitu hobi-hobi yang sifatnya itu adalah mengubah olahraga ya Mas Yudha ya membaca buku ya nongkrong di kopi tenang jiwa sambil ngomong pengembangan diri sambil ngopi mencari problem solving mencari solusi terhadap berbagai macam itu kan enak sambil ngopi ngopi lagi oh iya bismillah mas banget haus mas banget haus hahaha jadi banyak yang dapat kita lakukan untuk mengalihkan perilaku judi tadi Mas Yudha ya dari mulai hobi berbagai macam hobi buatkan aktivitas ibadahnya ya dengan Allah Rihla pergi bersama dengan istri dan anak gitu ya itu salah satu cara mengalihkan dari judi tadi iya bangun segala aktivitas yang membuat dibahagia dan nyaman selain daripada judi Masya Allah kembangkan itu dengan orang-orang tercinta dan support orang tercinta ya orang cerita yang sekitarnya support dengan perilaku-perilaku yang positif juga itu aja 3 hal atau 3 langkah untuk mereka yang tenggelam dalam judi adiktif ini Mas Yudha oh gitu Ustadz ya terlalu ya solusinya ya jadi kita udah tau dampaknya juga nih ya udah tau solusinya juga nih dari Ustadz ya jadi semoga mungkin teman-teman di luar sana nanti bisa terhindar lah Ustadz ya mudah-mudahan soalnya judi ini tuh udah masuk semua kalangan Ustadz masuk semua kalangan kalau maja bahkan ada yang bunuh diri loh Mas Yudha ada yang bunuh diri dalam beberapa kasus tuh sampai dia terlilih utang sampai dia melakukan bunuh diri na'udzubillah Allah Ustadz sampai terlilih utang juga kan terlilih utang nggak sedikit Mas Yudha gara-gara itu terjadi perceraian gara-gara itu terjadi pembunuhan gara-gara itu terjadi bunuh diri nggak sedikit sahabat naklah this is sahabat naklah siapa nih Ustadz nomernya nggak dikenal ini coba ya Ustadz halo assalamualaikum dengan siapa saya bicara ini benar dengan Mas Yudha benar pak saya dengan Yudha ya kemarin itu ya bulan kemarin itu teman Mas Yudha ya arti itu sinamak nah itu itu menjam ke kamu 100 juta waduh banyak sekali pak iya iya enggak mau tahu pokoknya ya ya waktu binggu ini kalau nggak ya set rumah mobil semua itu akan tanggungkan waduh pokoknya minggu ini waduh minggu ini pak mati sadis banget ini orang yang sama yang kita bicarakan masya Allah